Point of care testing pada pemeriksaan glukosa darah Point of care testing, POCT atau disebut juga bedside test, didefinisikan sebagai pemeriksaan kesehatan yang dilakukan dekat atau di samping tempat tidur pasien. POCT merupakan pemeriksaan sederhana dengan menggunakan sampel dalam jumlah sedikit. Pemeriksaan glukosa menggunakan alat POCT dapat menentukan status glukosa secara cepat pada pasien rawat inap. Penggunaan POCT glukosa diketahui memiliki keunggulan yang paling nyata, yaitu mempercepat turnaround time TAT dengan rata-rata selama 5 menit. Pemeriksaan POCT glukosa digunakan untuk pemantauan pasien dengan hiperglykemia, bukan untuk diagnosis diabetes militus. Pemeriksaan ini diperlukan terutama pada penyesuaian manajemen tata laksana terapi untuk mencapai target kadar glukosa darah. Dan pada saat diperlukan deteksi segera, kadar glukosa sangat rendah ataupun sangat tinggi, terutama di ruang ICU atau IGD. Ada 3 prinsip utama pemeriksaan glukosa darah menggunakan POCT, yaitu glukosa oksidase, glukosa dehidrogenase, dan heksokinase. Sebagian besar pemeriksaan POCT glukosa membutuhkan darah kapiler atau whole blood sebanyak 1 tetes atau lebih tanpa melisiskan eritrosin. Alat dan bahan Seperangkat alat pemeriksaan glukosa darah, yaitu glukometer, tes strip, dan lanset. Alkohol swab, tisu, tempat sampah infeksius. Prosedur kerja Petugas mengucapkan salam, memperkenalkan diri, menerangkan maksud dan tujuan pemeriksaan yang dilakukan kepada pasien, dan menanyakan tentang kesedihan pasien untuk dilakukan pemeriksaan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi Dok. Perkenalkan, saya Dr. Ispandra yang bertugas di ruangan ini pada hari ini. Sebagai dokter penanggung jawab pelayanan pada hari ini adalah Prof. Dr. Rismawatiya Swir, spesialis patologi klinik konsultan. Sesuai dengan belangkuk permintaan laboratorium, bahwa Ibu akan dilakukan pemeriksaan glukosa sewaktu menggunakan alat POCT. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui kadar glukosa darah Ibu menggunakan darah kapiler dengan alat POCT. Apakah Ibu bersedia untuk diambil darahnya pada hari ini? Ya, silakan dok. Terima kasih. Sesuai dengan standar keselamatan pasien rumah sakit, Mohon Ibu sebutkan nama dan tanggal lahir. Nama saya Raffi Fadila, tanggal lahir 16 Agustus 1984. Cocok Bu ya. Apakah Ibu bersedia untuk diambil darahnya pada hari ini? Ya, saya bersedia. Silakan dok. Terima kasih. Cuci tangan dan gunakan sarung tangan. Terima kasih telah menonton! Masukkan test strip untuk mengaktifkan alat. Cocokkan kode pada layar dan tabung strip. Lakukan desinfeksi jari pasien dengan alkohol swab, yaitu pada jari tiga tangan non-dominan dan biarkan kering. Tusuk area pengambilan darah sedalam lebih kurang 3 mm, biarkan darah keluar dengan sendirinya. Usap darah yang pertama kali keluar dengan kapas atau kertas tisu. Masukkan tetes darah berikutnya pada bilik strip sampai tetes darah mengisi bilik strip yang menandakan tes dimulai. Tunggu 5 detik dan baca kadar glukosa yang keluar secara otomatis pada layar. Tarik strip dari alat sehingga alat akan mati secara otomatis. Hasil pemeriksaan glukosa darah ibu adalah 104. Jadi pemeriksaan sudah selesai. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama, Dok. Bersihkan semua peralatan dan buang semua sampah infeksius pada tempat sampah infeksius. Lepaskan sarung tangan dan cuci tangan kembali. Interpretasi hasil. Interpretasi hasil pemeriksaan glukosa darah kapiler dapat dilihat pada tabel berikut. Faktor yang dapat memengaruhi hasil pemeriksaan glukosa menggunakan alat POCT. Faktor praanalitik, analitik, dan pascaanalitik dapat memengaruhi hasil pemeriksaan glukosa pada alat POCT. Sumber kesalahan analitik adalah faktor alat, terutama strip pemeriksaan, faktor fisik, faktor pasien, dan faktor farmakologis interferensi dengan obat yang diterima pasien. Beberapa keadaan atau pengobatan pasien yang dapat menyebabkan pemeriksaan dengan alat POCT glukosa menjadi tidak akurat, yaitu 1. Hematokrit Umumnya peningkatan hematokrit akan menyebabkan hasil rendah palsu. 2. Hipotensi Perfusi yang turun dan peningkatan penggunaan glukosa pada pasien hipotensi akan menyebabkan perbedaan bermakna antara pemeriksaan kadar glukosa plasma dengan darah kapiler. 3. Status oksigenase Tekanan oksigen tinggi, umumnya pada pasien dengan terapi oksigen, menyebabkan hasil rendah palsu. 4. Obat asitaminofen dan vitamin C 5. pH asam pH kurang dari 6,95 menyebabkan hasil rendah palsu, terutama pada alat POCT metode glukosa oksidase. 6. Keadaan hipertriglyceridemia atau hiperurecemia Faktor operasional yang dapat memengaruhi hasil pemeriksaan glukosa menggunakan alat POCT, terutama adalah kesalahan teknik operator yang mencapai 91-94%. Faktor ini terdiri dari beberapa penyebab, diantaranya adalah 1. Tidak membersihkan jari pasien sebelum pemeriksaan 2. Tekanan pada jari pasien teknik milking untuk mendapatkan spesimen Hal ini menyebabkan hemolysis dan atau terjadi perubahan komposisi darah, terkontaminasi dengan cairan jaringan, sehingga hasil pengukuran glukosa tidak sesuai. 3. Penutsukan dilakukan sebelum alkohol kering pada jari pasien Hal ini menyebabkan hemolysis, sehingga menyebabkan hasil pengukuran glukosa tinggi palsu. 4. Tidak membersihkan tetes darah pertama dengan kapas atau kertas tisu Darah tetes pertama mengandung banyak cairan jaringan, sehingga terjadi dilusi. Hal ini menyebabkan hasil pengukuran rendah palsu. 5. Kesalahan operasional alat POCT glukosa seperti ketidak sesuai kode chip dan strip, menggunakan strip kadaluarsa atau strip sudah rusak, yang akan menyebabkan kerusakan enzim dan mediator yang terdapat pada strip pemeriksaan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!